Indonesia tergolong negara rentan pemanasan global yang dipicu emisi gas karbon. Salah satu cara mudah mengurangi dampak pemanasan global adalah menghemat energi listrik. Saya sudah menerapkannya setiap hari karena dengan kita berhemat energi listrik, kita bisa mengurangi pemanasan global dan juga kita mengurangi tagian listrik kepada orang tua kita. Pemanasan global menjadi masalah lingkungan hampir semua negara. Dampak pemanasan global yang sering dirasakan adalah perubahan iklim meningkatnya suhu bumi dengan gejala kemarau panjang hingga kekeringan. Indonesia termasuk 15 negara rentan pemanasan global yang dipicu peningkatan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida ataupun metana. Disebut rumah kaca karena gas ini seolah berfungsi layaknya kaca yang menyerap dan memantulkan radiasi matahari sehingga panasnya tersimpan di permukaan bumi. Upaya mengurangi pemanasan global bisa mulai dari diri sendiri. Salah satunya menghemat penggunaan energi listrik yang dilakukan Habib Agung, generasi muda asal kota Depok. Siswa sekolah menengah kejuruan ini sejak lama diajarkan penghematan energi listrik. Habib Agung berupaya menerapkan hidup hemat listrik setiap pagi hingga malam hari. Cara paling mudah matikan atau cabut peralatan listrik jika tidak dipakai. Selain mengurangi emisi karbon dioksida pemicu pemanasan global dengan hemat penggunaan listrik, Habib Agung juga membantu menghemat biaya tagihan listrik orang tuanya. Saya sudah menerapkannya setiap hari karena dengan kita berhemat energi listrik, kita bisa mengurangi pemanasan global dan juga kita mengurangi tagihan listrik kepada orang tua kita. Kalau untuk penghematan energi listrik, saya sudah terbiasa dari sejak kecil. Pada saat di taman kanak-kanak, saya sudah diajarkan oleh orang tua saya, terutama ibu saya yang mengajarkan. Kebiasaan penghematan listrik ikut diterapkan Desmi Pancarani, gadis milenial dari Depok. Karyawati swasta umur 33 tahun ini membiasakan diri menghemat energi listrik sehari-hari di rumah dan kantor. Sejak di bangku sekolah, Desmi memahami gaya hidup hemat listrik membantu pelestarian lingkungan. Desmi turut memakai peralatan listrik dengan label tanda hemat energi alias LTHE dan berlogo SKEM atau Standar Kinerja Energi Minimum yang dianjurkan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Semakin banyak bintang, semakin hemat energi listrik yang dikeluarkan. Udah tahu dari zaman sekolah sih, kalau untuk menghemat energi itu emang penting banget. Apalagi buat zaman sekarang ini, bumi makin tua juga kan, kita harus saving energi juga gitu. Penting banget untuk menjaga lingkungan, untuk menghematan energi. Kita bisa mulai dari diri kita sendiri, terus dari kegiatan sehari-hari kita. Misalnya, kalau mau keluar rumah, kita matiin dulu alat-alat elektronik, kelampu, dan sebagainya. Terus kalau misalnya kita mau beli barang-barang elektronik, juga kita bisa pilih yang ada logo hemat energinya. Karena itu lebih baik untuk penghematan energi kita. Sebagian besar pembangkit listrik di Indonesia menggunakan bahan bakar batu bara. Semakin banyak energi listrik dikeluarkan, maka semakin besar pembakaran batu bara sehingga membahayakan lingkungan karena emisi karbon dioksida meningkat. Menurut data Global Energy Monitor, sampai akhir semester 1 tahun 2023, terdapat 234 unit pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Batu Bara di Indonesia. Mayoritas PLTU Batu Bara dikuasai perusahaan listrik negara. Sementara lokasi penyebarannya, PLTU Batu Bara terbanyak di Jawa Tengah dengan total kapasitas 10 gigawatt. Sedangkan Jawa Barat menempati peringkat 4 dengan total kapasitas 3 gigawatt. Berdasarkan data lembaga non-profit Yayasan Indonesia Cerah, sejak 2015 hingga 2023, perusahaan listrik negara mengalami kelebihan pasokan listrik lebih dari 34.000 gigawatt, terutama jaringan Jawa-Bali. Yayasan Indonesia Cerah memperhitungkan, selama 2015 hingga 2023, perusahaan listrik negara telah menghabiskan dana lebih dari 297 triliun rupiah untuk membayar kelebihan pasokan listrik yang harganya bertambah setiap tahun. Dengan menghemat energi listrik, generasi milenial tidak hanya menghemat biaya, tapi juga bisa mengurangi emisi gas karbon yang menimbulkan pemanasan global. Marilah kita menjaga lingkungan dengan menggunakan peralatan elektronik berbahan dasar listrik secara hemat. Dan jangan lupa, matikan atau cabut peralatan elektronik Anda jika sudah tidak dipakai. Berdasarkan data lembaga non-profit internasional Klespi, dalam publikasi Net Zero Hero tahun 2023, perlengkapan listrik rumah tangga sebagai penyumbang tertinggi emisi karbon dioksida mencapai 39%. Guna meningkatkan kualitas peralatan elektronik hemat energi sekaligus mengurangi emisi gas karbon, pemerintah menerapkan standar kinerja energi minimum atau SKEM dan label tanda hemat energi atau LTHE. Sejak tahun 2021, pemerintah mewajibkan tujuh peralatan elektronik dicantumkan SKEM dan LTHE melalui keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral. Ketujuh peralatan elektronik itu adalah pendingin ruangan atau air conditioner, penanak nasi, kipas angin, kulkas, lampu LED, televisi serta showcase atau lemari pendingin minuman. Hingga tahun 2030, pemerintah menargetkan penerapan SKEM dan LTHE pada 11 peralatan elektronik. Sepanjang tahun 2023, penerapan SKEM dan LTHE pada tiga peralatan elektronik meliputi pendingin ruangan, penanak nasi, dan kulkas, menghemat energi listrik lebih dari 2 terawatt hours atau setara 2000 gigawatt hours dengan pengurangan biaya hampir 3 triliun rupiah serta penurunan emisi karbon dioksida 2,18 juta ton. Namun, jika belum diterapkan SKEM dan LTHE pada ketiga peralatan serupa, justru memboroskan energi listrik lebih dari 600 ribu gigawatt hours. Selain hemat energi dan mengurangi emisi gas karbon, penerapan SKEM dan LTHE berperan pula melindungi konsumen dari produk tidak bermutu. Barang elektronik tercantum SKEM dan LTHE dipastikan lolos uji laboratorium. Tingkatan hemat energi sesuai bintang 1 hingga 5, semakin banyak bintang, semakin hemat energi. Jadi kalau dia tidak mempunyai label ataupun SKEM tadi, dia tidak boleh beredar di wilayah Indonesia. Ini hal yang paling efektif ya, yang diterapkan untuk mengurangi gas emisi rumah kaca. Karena kalau kita lihat di kegiatan efisiensi sendiri, SKEM dan label ini menempati posisi pertama. Manfaatnya bagi konsumen itu, supaya konsumsinya energinya sedikit, biaya listriknya kecil. Tidak hanya bermanfaat melestarikan lingkungan, penerapan SKEM dan LTHE pada barang elektronik berpotensi mengurangi beban pengeluaran rumah tangga karena tagihan listrik jadi lebih murah. Kalau misalkan mereka mau beri peralatan ke pasar, ke toko atau kemanapun, lihat bintangnya saja. Semakin banyak bintangnya, semakin hemat. Dan persepsi yang ingin kita tunjukkan lagi adalah efisiensi energi ini atau penghematan ini, itu berdampak langsung ke tagihan listrik mereka. Dan tagihan listrik itu hal yang sangat dekat dan sangat penting bagi orang-orang. Jadi kalau kita pakai AC atau kulkas atau pasangan yang lebih hemat, berarti tagihan listrik di bulan itu juga akan menjadi lebih sedikit. Begitu, Mas. Diperlukan peran aktif semua pihak maupun kesadaran diri sendiri membiasakan gaya hidup hemat energi. Ayo, sebagai penerus masa depan, generasi muda sebaiknya menjadi pelopor penghematan energi yang bermanfaat bagi masyarakat sekaligus pelestarian lingkungan. Jadilah konsumen yang cerdas serta cermat memilih. Ramadan Wibisono dan Adam Fariski melaporkan dari Kota Depok. Namun Mabung 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 Mabung